Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara Yesus memutus muridnya untuk cari makan Ketika pulang bawa makanan, Yesus berkata Makananku bukan makanan itu Murid-muridnya pada kaget semua loh Ada yang sudah kasih makan Yesus ini pasti Bukan, Yesus berkata makananku yang melakukan kehendak dia Yang mengutus aku dan menyelesaikannya Ketika saya merenungkan ini Waktu itu Yesus sampai Bapak Ibu Saudara Dituliskan ya di background story-nya Waktu itu Yesus kelelahan dan butuh makan dan haus Maka ketika ada sumur Yesus minta minum waktu itu Ketika murid-muridnya juga membawa makanan Yang ada adalah justru ditolak makanan itu Saya merenungkan Yesus itu manusia biasa Mencontohkan kepada kita Yesus itu manusia biasa Ya haus, ya capek, ya lelah Sama seperti kita Hari ini kita juga bisa merasakan capek, lelah, haus Atau kuatir, atau banyak hal Pak Ibu Saudara Menghadapi permasalahan apapun hari ini Mungkin kita ngalami itu Sama seperti Yesus Kenapa Bapak Ibu Saudara Ketika Yesus berkata Walaupun dia lapar Perutnya belum makan waktu itu Belum ada yang ngasih dia makan Tetapi dia berkata Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Artinya Yesus mengatakan bahwa Lebih daripada itu Ada sesuatu misi yang besar Daripada perut ini yang lapar Ada satu misi yang besar Kita tahu cerita daripada kisah ini Adalah seorang perempuan Samaria yang diselamatan Gak berhenti disitu Nanti kita akan banyak belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara Bagaimana sih seperti Yesus mempersembahkan hidup kepada Tuhan Walaupun ini ada pergumulan Setiap orang ngalami pergumulan Setiap orang punya pergumulan Bapak Ibu Saudara Yesus waktu itu lapar, haus, capek, lelah Kita mungkin banyak pergumulan Sama seperti Yesus Yesus meneladankan Tidak ada orang yang tidak ada mengalami pergumulan Tetapi ketika ada jawaban daripada itu Yesus mulai berkatanya sebaliknya Poin pertama Bapak Ibu Saudara Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan Adalah Yesus meneladankan Prioritaskan spiritual di atas kebutuhan jasmani Prioritaskan kebutuhan spiritual Yesus berkata Padaku akan ada makanan yang tidak kamu kenal Yesus mengajari kepada murid-muridnya Iya aku lapar, iya aku haus, iya aku lelah Tetapi ada makanan yang tidak kamu kenal Saat itu banyak orang Gak cuma Pak Perempuan Samaria waktu itu Tetapi Perempuan Samaria yang menerima keselamatan itu Mengajak banyak orang di kotanya Untuk datang melihat Yesus Sehingga banyak yang dilayani Sehingga banyak yang diselamatkan Yesus mengutamakan pelayanannya Bahkan dia mengabaikan perutnya yang lapar Kebutuhan jasmaninya Saya jadi satu keingatan satu peristiwa Di Matius yang ke-6 ayat 25 Matius yang ke-6 ayat 25 Sampai yang ke-34 Mengenai hal kekhawatiran Di Matius yang ke-5 ayat 25 Sampai yang ke-34 Saya bacakan Bapak Ibu Saudara Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Siapakah di antara kamu yang Karena kekhawatirannya dapat menambahkan Sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa memintang Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah Salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang-orang Hai orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Birmata dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Dikatakan banyak bangsa-bangsa mencari apa yang mereka makan Apa yang mereka pakai Tetapi kita orang yang mengenal Tuhan Kita bangsa yang mengenal Tuhan Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Seringkali kita berpikir bahwa Mencari dahulu kerajaan surga Akhirnya kita meninggalkan segala sesuatunya Bukan Bapak Ibu Surat Carilah dahulu Disitu dikatakan berarti ada prioritas Kita gak boleh kebalik Seringkali kita berkata Kalau nanti aku mengabekan pekerjaanku Nanti bingung apa yang aku makan Nanti kalau aku mendahulukan Bisnisku Nanti aku bingung anak-anakku pakai pakaian apa Sekolah Dikatakan bahwa bukan berarti Pakaian bukan berarti Makanan bukan berarti Kehidupan itu tidak perlu Perlu Bahkan Yesus berkata Saking perlunya Tuhan berkata Nanti kamu akan ditambahkan hal itu ya Tetapi kuncinya adalah Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya Semua itu akan ditambahkan ketika Kita tidak gagal mengetahui prioritas Daripada hidup kita Seringkali ada mungkin ada yang berkata Kalau aku hari Minggu itu hari rame-ramenya Toko itu buka Karena semua orang pada Pada liburan gitu ya Sayang banget Padahal hari Minggu itu kan hari ibadah Mungkin Bapak Ibu Surat Mungkin ada berkejolak di dalam batin kita Aku tidak bisa ibadah Karena buka toko Bapak Ibu Surat Percayalah ketika Tuhan berkata Carilah dahulu kerajaan alam Dan kebenarannya Semuanya itu akan ditambahkan Bukankah Tuhan yang punya segala sesuatunya Jangan khawatir apa yang kita makan Jangan khawatir apa yang kita minum Jangan khawatir apa yang kita pakai Tuhan yang akan menambahkan Kita takut kekurangan Padahal Tuhan berkata Tenang Nanti aku akan menambahkan Prioritaskan spiritual kita Di atas kebutuhan jasmani kita Bapak Ibu Surat Ketika kita dihadap Diperhadapkan dengan masalah seperti itu Ketika kita Kayak seperti Yesus mungkin Kita sedang capek Kita sedang lelah Tetapi ada yang perlu dilayani Waktu itu ada perempuan Samaria Dan mengajak banyak orang Untuk dilayani oleh Yesus Apa kita berpikir Nanti dulu ya Nanti dulu saya capek Tetapi Yesus berkata Ketika murid-muridnya Membuat makanan Yang dibutuhkan oleh Yesus Karena Yesus lapar Yesus berkata Makananku ialah Mengerjakan pekerjaan Bapak Makananku adalah melakukan Kehendak dia yang memutus aku Setiap kita juga diutus Bapak Ibu Surat di muka bumi ini Oleh sebab itu Kita sama-sama Jangan kita fokus Kepada kebutuhan Jasmani kita Yesus berkata bahwa Jangan kamu khawatir Semuanya itu akan ditambahkan Ketika kita mencari Kerajaan Allah terlebih dahulu Kerajaan Surga terlebih dahulu Jangan kita berubah Atau salah fokusnya Atau salah prioritas Prioritaskan Spiritual kita Di atas kebutuhan Jasmani kita Apapun hari ini yang kita Kerjakan Sebelum kita Caranya salah satunya Begini Bapak Ibu Surat Sebelum kita Mengerjakan segala sesuatunya Utamakan Tuhan Saya mendisiplin diri saya Pagi-pagi sebelum melakukan Segala sesuatunya Saya berdoa dan membaca Firman Tuhan Saya mencari dahulu Kerajaan Surga dan kebenarannya Kita tidak tahu Ketika kita buka pintu Itu permasalahan kita Yang Permasalahan yang menunggu kita Atau pergumulan yang menunggu kita Itu seperti apa Kita tidak tahu Bapak Ibu Surat Oleh sebab itu dikatakan Di ayat yang 30 terakhir 34 terakhir dikatakan Sebab jangan kamu khawatir Akan hari besok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Benar Kesusahan sehari Cukup sehari Sudah ada menunggu Pergumulan ketika kita Buka pintu Oleh sebab itu sebelum kita Menghadapi dunia dengan segala Pergumulannya Tantangannya Bapak Ibu Surat Cari dahulu Kerajaan Surga Dan kebenarannya Utamakan Tuhan Terlebih dahulu Letakkan semua Pergumulan kita Permasalahan kita Cari hati kita Condong kepada Tuhan Arahkan hati kita Cari Tuhan Hari ini kita dibantu oleh Aplikasi GMS ya I love my Bible Setiap hari kita dituntun Untuk membaca Firman Tuhan Satu pasal Satu pasal Disana Sangat memfasilitasi Sudah ada link Alkitabnya disana Ada renungannya Ada background Semuanya di pang Ketika saya melihat Gereja ini sungguh-sungguh Rindu Setiap jemaat mengalami Penambahan-penambahan Dikatakan semuanya Itu akan ditambahkan Banyak orang ngerti kuncinya Tapi banyak orang Gak mau Banyak orang mengerti Oleh sebab itu Bapak Ibu Surat Jangan cuma transfer knowledge Kita datang ke tempat ini Bukan hanya untuk seminar Bukan hanya untuk mendengar Firman Tuhan Dan kita sudah Cuma duduk ibadah Dan pulang Tidak mengalami apa-apa Bapak Ibu Surat Tapi kita tahu Aku mau Diubahkan Firman Tuhan Yang kita baca Setiap hari Setiap aktivitas Setiap gerakan Setiap tindakan Yang kita lakukan Ketika kita bangun tidur Aku mau mencari Kerajaan Tuhan Terlebih dahulu Itu kita sedang Memprioritaskan Tuhan Itu kita sedang Memprioritaskan Spiritual Di atas kebutuhan Jasmani kita Mungkin kita punya Banyak dalil Karena aku harus Pagi-pagi Berangkat Kerja Belum anak Masih harus Nyiapin anak sekolah Masak Dan lain-lain Mungkin kan gitu Waduh saya harus melakukan Banyak kerjaan Oleh sebab itu Semuanya akan Menghadapi Yang namanya Pergumulan itu Bukan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Nanti Kita akan terus Mengalami Pergumulan itu Oleh sebab itu Kalau kita tidak Melatih Kita Melatih diri kita Melatih Membuat Membuat Membangun Satu habit Bukan satu Bukan hanya Sebenarnya kebiasaan Atau rutinitas Tetapi sesuatu Yang ini Aku sangat Aku perlukan Oleh sebab itu Kita akan Bertumbuh Semua itu Akan ditambahkan Seringkali Ketika Kita buka pintu Kita mengerjakan Aktivitas sehari-hari Bukankah Permasalahan itu Selalu ada Bapak Ibu Saudara Ketika saya Tidak tahu caranya Bagaimana Tuhan Tidak mengerti Tuhan Tetapi saya percaya Saya pegang janji Tuhan Wah Tuhan Aku tidak perlu khawatir Semua akan ditambahkan Bukan Bagian ku adalah Mencari dahulu Kerajaan surga Dan kebenaran Berapa kali Kita mendengar Firman Tuhan ini Tetapi kita Mengabaikan Oleh sebab itu Kembali Bapak Ibu Saudara Prioritaskan Spiritual kita Daripada Kebutuhan Jasmani kita Hari ini 21 hari ini Adalah hari yang Ketujuh Kita berdoa Berpuasa Seluruh GMS Dari GMS Surabaya Barat Sampai Lokal-lokal yang ada Kita berpuasa 21 hari Selama Januari ini Akan berakhir Januari Tanggal 31 Setiap hari Boleh puasa apa aja Bapak Ibu Saudara Disana Supaya melatih Roh kita Terbiasa untuk kita Itu memprioritaskan Spirit Lapar Lapar Bapak Ibu Saudara Haus Haus Mengekandagi itu Tidak cuma menahan Lapar Tetapi sungguh-sungguh Kita mengendalikan Diri kita Supaya setiap kita Mengalami Breakthrough Setiap kita Mengalami Penambahan Demi penambahan Yang Tuhan Setiakan Jangan jadikan Semua ini Cuma program Bapak Ibu Saudara Atau bahkan Bahkan-bahkan Ya itu yang mampu aja Yang gak mampu Enggak Tetapi ini Jadikan ini Sarana kita Untuk kita Mengalami Tuhan Amen Prioritaskan Bapak Ibu Saudara Prioritaskan Tuhan Prioritaskan Spiritual kita Jangan khawatir Kata firman Tuhan Yang kamu khawatirkan Apa Cari dulu Kerajaan surga Kamu gak perlu Khawatir Tuhan akan Menambahkan Saya tahu Kita mungkin harus Bayar tagihan Kita harus bayar Uang sekolah Anak Susu Dan segala sesuat Itu yang dicari Bangsa yang tidak Mengenal Allah Semakin kita Kenal Allah Maka kita semakin Percaya Bahwa dia tidak Meninggalkan Aku percaya Gak perlu Khawatir Akan segala Sesuatunya Amin Dikatakan Burung pipit Akan dikasih Makan sama Tuhan Gak perlu Gak perlu Khawatir Kamu khawatir Apa yang kamu Pakai Bunga itu Aku yang Dandanin Kata Tuhan Aku akan Dandanin Amin Amin Jangan khawatir Bapak Bapak Saudara Itu yang pertama Mari sama-sama Prioritaskan Spiritual kita Diapas kebutuhan Jasmani Kita Yang kedua Saya lanjutkan Di Yohanes yang keempat Ayat yang ke-34 Dikatakan Saya lanjutkan Dan menyelesaikan Pekerjaannya Dan menyelesaikan Pekerjaannya Ayat yang ke-35 Dikatakan Bukankah kamu Mengatakan Empat bulan lagi Tibalah musim Menuai Tetapi aku Berkata Kepadamu Lihatlah Sekelilingmu Dan pandanglah Ladang-ladang Yang sudah menguning Dan matang Untuk dituai Sekarang juga Penuai telah Menerima upah Dan ia mengumpulkan Buah Yang Untuk hidup Yang kekal Sehingga penabur Dan penuai Sama-sama Bersuka cita Dikatakan Bahwa Dan menyelesaikan Pekerjaannya Dikatakan Juga Empat bulan lagi Tibanya musim Menuai Tetapi aku Berkata Kepadamu Lihatlah Sekelilingmu Yang kedua Adalah Punyai hasrat Untuk menyelesaikan Panggilan kita Sampai akhir Bapak ibu saudara Punyai hasrat Untuk menyelesaikan Panggilan kita Sampai akhir Mungkin ada orang Yang berkata Aku tuh Lu gak ngerti Aku ini Dibuka bumi ini Itu apa Aku gak yakin Tuhan memanggil aku Semua setiap kita Tadi poin yang pertama Setiap kita Dipanggil sama Tuhan Kita punya visi yang jelas Kita punya misi Di muka bumi ini Jelas Untuk apa Punyai hasrat Untuk menyelesaikannya Seperti Yesus berkata Dan menyelesaikan Pekerjaannya Tuhan mau menyelesaikan Pekerjaannya Di muka bumi ini Nah hasrat itu Lawannya menunda Kalau orang yang memiliki Hasrat Aku pengen Minum sesuatu Maka dia akan Segera melakukannya Seringkali kita Menunda-nunda Bahkan ini Tadi katakan Murid-muridnya Yesus berkata Kepada muridnya Bukankah kamu Mengatakan Empat bulan lagi Tibanya Musim menuai Yesus berkata Tetapi Aku berkata Lihatlah sekeliling Sekarang saatnya Lihatlah sekelilingmu Sekarang saatnya Jadi jangan Menunda-nunda Punya hasrat Untuk menyelesaikan Segala sesuatunya Apapun yang hari ini PR kita Selesaikan Bapak Ibu Saudara Apapun itu Tugas dan tanggung jawab kita Yang saat ini Yang kita tunda Selesaikan Karena kalau kita Menunda sesuatu Berdampak sesuatu Yang besar Kita lihat Contohnya Adalah Amasa Ya Ada di 2 Samuel Yang ke 20 Sampai Yang 2 Samuel 20 2 Samuel 20 Ayat yang keempat Mulai dari ayat yang keempat Sampai ayat yang ke sepuluh Saya bacakan Bapak Ibu Saudara 2 Samuel 20 Ayat yang keempat Berkatalah Raja Kepada Amasa Kerahkanlah bagiku Orang-orang Yehuda Dalam 3 hari Kemudian menghadaplah Lagi kemari Lalu pergilah Amasa Mengerahkan orang Yehuda Tetapi Dikatakan apa Ia menunda-nunda Tugas itu Ia menunda-nunda Tugas itu Sampai melewati Waktu yang ditetapkan Raja Baginya Dia menunda-nunda Lalu berkata Daud kepada Abisai Sekarang Seba Bin Bikri Lebih berbahaya Bagi kita Daripada Absalom Absalom Jadi engkau Bawalah orang-orang Tuhanmu ini Dan kejarlah Dia Supaya jangan ia Mencapai kota yang berkubu Dan dengan demikian Kealupu Daripada kita Lalu Yop Orang Kreti Dan orang Pleti Dan semua pahlawan Keluar menyusul dia Mereka keluar dari Yerusalem Untuk mengejar Seba Bin Bikri Ketika mereka Sampai ke Batu besar Yang di Gebeon Maka Amasa Sudah sampai Tiba di sana Lebih dahulu Daripada mereka Ada pun Yop Mengenakan Pakaian perang Dan di luarnya Ada ikat pinggang Dengan pedang Bersarung Terpaut pada Pinggangnya Ketika ia tampil Di muka Terjatuhlah pedang itu Berkatalah Yop Sehingga isi perutnya Tertumpah ke tanah Tidak usah Dia ditikam dua kali Sebab ia sudah mati Lalu Yop Dan Abisa Adiknya terus mengejar Seba Bin Bikri Lihat Bapak Ibu Saudara Ketika Amasa Menunda Dikatakan Ketika Amasa Menunda tugas itu Daud berkata Sekarang Seba Bin Bikri Lebih berbahaya Bagi kita Ketika kita Menunda sesuatu Yang lain itu Sedang menguatkan Sesuatu Betul Kita ketinggalan Kalau kita menunda Sesuatu Yang lain sedang Mengerjakan sesuatu Maka kita Ketinggalan Yang lain sedang Menguatkan Yang lain semakin Kuat Tetapi kita hari ini Menunda pekerjaan kita Menunda sesuatu Yang kita Mau kerjakan Bahaya Promotor Itu akan tertunda Ketika kita menunda Kemenangan Akan tertunda Bahkan mungkin Akan melihat Karena tidak Awas Amasa akhirnya mati Dengan cara yang Sedikit tonyol Coba kalau dia pergi Waktu itu Tiga hari Waktu itu lebih Seperti yang dikatakan Oleh Raja Jauh Dia tidak mati Seperti ini Seringkali Kita berpikir Ah nanti dululah Kata nanti dulu itu Bapak Ibu Saudara Berujung kepada Deretan-deretan Sesuatu yang Membahayakan Betul Hati-hati Mungkin kita berpikir Ah sederhana Kok ini Ini bisa dikerjakan Nanti Apa yang Tuhan Percayakan Apa yang tanggung jawab Kita saat ini Itu adalah Kepercayaan Tuhan Kita gak boleh Menundanya Segera Oleh sebab itu Yesus berkata Bahwa Memiliki keinginan Untuk menyelesaikan Aku menyelesaikan Pekerjaan Bapak yang mengutus Aku Segera selesaikan Apa yang hari ini Tuhan percayakan Jangan tunda-tunda Punya hasrat Untuk menyelesaikan Panggilan Tuhan Sampai akhir Jangan sedikit-sedikit Kalau kita mengalami Kesulitan Berkata Berhenti aja Sudah-sudah Sudah-sudah Yang ini susah Gak usah dikerjakan Padahal Tuhan Mau memproses kita Ketika saya melihat ini Iya Kalau almasan Taat waktu itu Tidak menunda-nunda Keberangkatannya Dia akan memperoleh Kemenangan Karena musuh Semakin kuat Strategi diubah Karena musuh Semakin kuat Ketika kita menunda Sesuatu Bapak Ibu Surera Yang lain sedang Berkembang Yang lain sedang Menyelesaikan Pekerjaan mereka Maka kita Ketinggalan Jemaat Tuhan Umat Tuhan Umat pilihan Tuhan Kita gak mau kalah Bukan dengan dunia ini Amen Kita harus berkembang Kita harus Menangkap Iya Aku gak mau nih Aku gak mau menunda-nunda Aku mau mengerjakannya Supaya Tuhan Kalau mau Tuhan Mau pakai kita sekarang Bapak Ibu Surera Jangan tuh Kalau kita mau hari ini Contohnya ya Ada pemimpin kita Atau gereja ini Membuka semua pelayanan Ya Semua orang terlibat Di dalam pelayanan Tuhan Mau memakai kita Untuk melayani Tuhan Kita berkata Nanti ya Kita bicara Sama CKL kita Nanti ya Kita bicara Sama coach kita Pemimpin kita Nanti ya Nanti aja deh Kalau aku sudah begini Nanti aja deh Aku melayani Kalau begini Kalau kita menunda Bapak Ibu Surera Kita tidak menyelesaikan Panggilan Tuhan Hati-hati Hati-hati Ada sesuatu yang besar Yang Tuhan sering Berikan kepada kita Yang bisa tertunda Maka oleh sebab itu Janji Tuhan tuh Akan Penundaan itu Akan menunda Janji Tuhan Untuk dikenapi Dalam hidup kita Jangan sampai kita Menunda Pekerjaan Pemakaian Tuhan Dalam hidupan kita Jangan Siapapun kita Nanti deh Kalau aku sudah Settle pekerjaanku Aku baru melayani Tuhan Nanti deh Kalau anak-anakku Sudah besar Nanti deh Kalau anak-anakku Sudah bisa ditinggal Nanti deh Aku akan begini Aku akan melayani Tuhan Aku akan Menyelesaikan pekerjaan Aku ambil bagian Di dalam panggilan Tuhan Untuk melayani Nanti ya Kalau permasalahan Keuanganku ini Sudah selesai Ketika kita berkata Nanti Ada suatu musuh Yang sudah Kekuatannya Sudah semakin besar lagi Sedang menguatkan Kekuatannya Mungkin sering kita dengar ya Saya mendapatkan Satu Satu Artikel Angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Itu semakin Hari itu semakin Meningkat Bapak-Ibu saudara Maksudnya meningkat itu Bertambah Di tahun 2017 Ada 33 juta jiwa 33 juta Jadi 3 juta Ada 300 ribu lagi Orang Yang terikat narkorba Rentan usianya itu 10 sampai 59 tahun 2019 Itu naik menjadi 3,6 juta Berarti ada tambahan 300 ribu 300 ribu itu Wah keh Bapak-Ibu saudara Itu manusia Kalau mungkin Kalau uang Cuma 3 lembar Tapi kalau manusia itu Wah keh 300 ribu itu Wah keh 300 ribu itu Pakai aku nanti Kalau aku mau melayani Di CG Melayani di ibadah Nanti ya Tuhan ya Ternyata Kekuatan musuh itu Semakin kuat Kayak tadi Kekuatan musuh itu Semakin kuat Kekuatan Musuh Israel Waktu itu Kekuatan yang harus dihadapi Apa saya itu Semakin kuat Lebih berbahaya lagi Ketika kita menunda itu Ketika saya merenungkan Iya Kalau saya menunda sesuatu Dalam kegerakan Kalau saya menunda Pemakaian Tuhan Dalam hidup saya Ada 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 yang lebih kuat Mereka lebih kuat Mereka semakin kuat Saya berkata Tuhan aku gak mau Menunda-menunda Lipatkan diri kita Bapak-Ibu saudara Untuk pemakaian Tuhan Lipatkan diri kita Untuk pelayanan Lipatkan diri kita Untuk misi kerajaan surga Lipatkan diri kita Di pelayanan CG Lipatkan diri kita Di pelayanan ibadah Gereja ini terbuka Tidak susah Untuk orang melayani Tidak susah Bapak-Ibu saudara Karena kita memuridkan Memuridkan Firman Tuhan berkata Jadikan seorang bangsa murid Hari ini ketika kita melayani Kita dimuridkan Tidak langsung hebat Ada pemuridannya Ada pelatihannya Tetapi yang menjadi modal kita Dan cuma aku mau Melibatkan diriku Dalam misi kerajaan surga Biarkan hidup kita Dipersembahkan bagi Tuhan Bapak-Ibu saudara Seperti Yesus berkata Aku kalau aku di muka bumi ini Aku mengemban misi Demikian pula Kita ada di muka bumi ini Mengemban misi Kerajaan surga Ketika kita menunda Pemakaian Tuhan Ada suatu kuasa Yang lebih kuat Yang semakin bertambah kuatnya Ketika saya merenungkan ini Aku tidak bisa berlama-lama ini Tidak bisa berlama-lama Kita harus segera Mengerjakan Pemberitaan firman Tuhan Dimanapun Bapak-Ibu saudara Bersama dengan ini Ketika saya melihat angka-angka ini Iya Mereka semakin kuat Mereka semakin kuat Dan mereka semakin besar Kekuatan Kegelapan Begitu merampok Begitu menghancurkan Semakin cepat Oleh sebab itu Ayo sama-sama Bapak-Ibu saudara bersama dengan saya Kita semua Bersatu Menyelesaikan panggilan Tuhan Mengemban misi kerajaan surga Amen Bukankah kita suatu saat nanti pulang Ketika misi ini sudah selesai Poin kedua adalah Bagaimana kita punya hasil Untuk menyelesaikan panggilan Kita sampai akhir Jangan tunda Bapak-Ibu saudara Sekaranglah saat Yang ketiga Di ayat yang ke-37 Yohanes 4 ayat 37 Bisa ditayangkan Sampai ayat yang ke-42 Yohanes 4 ayat 37 Sebab dalam hal ini Benarlah peribahasa Yang seorang menabur Dan yang lain menuai Aku mengutus kamu Untuk menuai Apa yang tidak kamu usahakan Tuhan mengutus kita Untuk menuai Apa yang tidak kita usahakan Orang-orang lain berusaha Kamu datang Memetik hasil usaha mereka Dan banyak orang Samaria Dari kota itu Telah menjadi Percaya kepadanya Karena perkataan Perempuan itu Yang bersaksi Ia mengatakan Kepadaku Segala sesuatu yang ku perbuat Ketika orang-orang Samaria itu Sampai kepada Yesus Mereka meminta Satu kota itu dimenangkan Dan Yesus tinggal di sana Motivasi kita adalah Apa Bapak Yesus Motivasi kita adalah Keselamatan jiwa-jiwa Motivasi kita adalah Keselamatan jiwa-jiwa Waktu itu Yesus Dari pelayanan Ke pelayanan Ke pelayanan Ke pelayanan Lapar Dia abaikan Setelah itu dikata Ini ada satu pelayanan Keselamatan Dia harusnya Bisa beristirahat Tetapi dia tinggal di sana Dan menyelamatkan kota itu Pemandangan yang terindah Di muka bumi ini Adalah ketika Melihat satu orang Terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena itu Mengubah Mengubah kehidupan seseorang Memindahkan Seseorang Dari neraka Kepada surga Biar motivasi kita hari ini Adalah keselamatan jiwa-jiwa Apapun yang kita kerjakan Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Apapun hari ini Profesi kita Itu adalah sarana Itu adalah alatnya Untuk kita memenangkan jiwa-jiwa Amanat agung Tuhan berkata Jadikanlah semua bangsa murid Dan baktislah mereka Dalam nama Bapak Mutra dan Bapak Mutra Selamatkan mereka Muridkan mereka Itu adalah amanat agung Itu adalah misi Keselamatan jiwa-jiwa itu Menjadi motivasi kita Hari ini kita bekerja Dimanapun Bapak Ibu Saudara Ladang kita itu adalah Itu menjadi ladang kita Untuk kita menuai Dimanapun Profesi apapun Siapapun yang kita jumpai hari ini Biar motivasinya kita adalah Keselamatan jiwa-jiwa Hari ini kalau kita bekerja Hari ini kalau kita menghasilkan sesuatu Menghasilkan uang Hari ini kalau kita punya A Kita punya B Kita punya sarana Kita punya fasilitas Apapun itu Katakan kepada Tuhan Tuhan aku persembahkan ini Kepadamu Tuhan Untuk keselamatan jiwa-jiwa Pakai ini Tuhan Untuk keselamatan jiwa-jiwa Apapun itu Bapak Ibu Saudara Apapun profesi kita Mau kita ibu rumah tangga Kita bisa berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa Dan kita bisa menjangkau Mungkin kita berkata Tuhan sudah menegaskan dari awal Tadi di pertengahan Mungkin kamu berpikir Waktunya menuai itu nanti Tuhan berkata Sekarang saatnya Profesi kita apapun hari ini Ibu rumah tangga Bisnismen Bisniswoman Pelajar Mau kita lawyer Mau kita bergerak di dalam properti Kita bergerak di dalam apapun itu Bisnis apapun itu Biar ketika kita memiliki segala sesuatunya Itu menjadi saran Tuhan ingin pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Bisnis gereja mawar syaron 2030 adalah 300 gereja Berujung kepada apa? Keselamatan jiwa-jiwa Bukan untuk membuat gereja semakin besar Kenapa 300 gereja Kenapa seribu Satu juta murid Kenapa seribu gereja lokal Kenapa satu juta murid Supaya semakin banyak orang dimenangkan Supaya semakin banyak orang mengalami Tuhan Ujung daripada semua kegerakan ini adalah jiwa-jiwa Kita semua dikoyakkan dari zona nyaman kita Untuk keselamatan jiwa-jiwa Semua dikoyakkan dari zona nyaman kita Saya melayani Tuhan Saya tidak serta-merta Bapak Ibu Saudara jadi hamba Tuhan Saya di gereja mawar syaron Ketika saya SMP SMP kelas kecil masih SMP kelas 2 Ya Masih kecil Bapak Ibu Saudara Masih ingusan waktu itu Mengalami Tuhan Di ibadah Di connect group terlebih dahulu Setelah itu mengalami Tuhan Sejak saat itu saya berkata Tuhan pakai aku Tuhan Pakai aku Tidak langsung melayani di ibadah Bapak Ibu Saudara Di connect group Pakai aku Tuhan Yang saya lakukan adalah Saya berdoa untuk keselamatan teman-teman saya di sekolah Saya tidak jemuh-jemuh untuk mengajak teman-teman saya Untuk join connect group Tidak jemuh-jemuh mengajak teman-teman saya Untuk beribadah Untuk iber-ibadah bukan untuk gerejanya Bapak Ibu Saudara Karena untuk keselamatan Suatu ketika saya dapat mimpi dan mimpi Ketika saya berdoa Saya lupa Mimpi atau mimpi Atau penglihatan Saya lupa Ketika saya berdoa Atau setelah itu saya berdoa Saya melihat teman saya Yang non-Kristiani Di sekolahan itu Saya sekolah di sekolah Kristen Jadi yang non-Kristiani itu sedikit Dan kelihatan Tahu siapa Gitu ya Ada satu teman saya perempuan Suatu ketika Di dalam mimpi atau penglihatan saya itu Saya melihat Dia itu hanyut Seperti hanyut dari gunung yang tinggi Kena arus yang deras Sampai ke bawah Dan saya melihat waktu itu hujan deras Saya melihat Dia minta tolong Tolong saya Tolong selamatkan saya Saya melihat pemandangan itu Saya menangis Tuhan selamatkan dia Tuhan selamatkan dia Tuhan kasihan Tuhan Kasian dia selamatkan dia Saya terbangun Atau saya selesai dalam Pelihatan itu Saya berdoa Saya menangis dan berkata Tuhan pakai aku Tuhan Pakai aku Tuhan Belum Belum ngerti teknik Bapak Ibu Saudara Belum mengerti pelayanan Di atas mimbar Belum Member CG Sejak itu Setiap kali pulang sekolah Setiap weekend Setiap hari Sabtu Ada pelajar kumpul Untuk berdoa Buat ibadah Besok minggu Saya ikut Berdoa Setelah itu dilanjutkan Dengan visitasi Door to door Untuk mengajakkan orang Ke ibadah Sampai malam Besok paginya Kita beribadah Saya melayani Tuhan Bukan Tujuan segala sesuatunya Itu bukan untuk Gereja Seolah-olah Untuk gereja Mawarsara Untuk apa Tetapi untuk Keselamatan jiwa Apapun yang kita kerjakan Kita punya gedung yang besar Untuk apa Untuk semakin menampung Banyak orang diselamatkan Kita punya fasilitas Untuk apa Semakin banyak orang Dimenangkan Kita melayani Kita memberikan hidup diri kita Untuk apa Supaya kita Semakin banyak orang Dimenangkan Kita merintis Bukan merintis Kita buka satelit Ada di Purwakerto Supaya mereka disana Terjadi keselamatan Untuk kota itu Di Kutu Harjo Di kota-kota yang lain Semuanya ujungnya Adalah keselamatan jiwa-jiwa Profesi saya Waktu itu Bapak Ibu Saudara Pelancar Ketika saya bekerja Ketika saya bekerja Tidak berubah hati saya Untuk dipakai Tuhan Untuk keselamatan jiwa-jiwa Serahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara Untuk dipakai sebagai misi Aku mau Ujungnya adalah Keselamatan jiwa-jiwa Apapun hari ini Kalau aku bekerja Aku sekolah Aku bekerja Apapun profesi kita Biar hati Tuhan itu ada Untuk keselamatan jiwa-jiwa Biar hidup kita diberikan Diserahkan Dipersembahkan kepada Tuhan Hari ini Bapak Ibu Saudara Karena Kekuatan musuh Semakin kuat Ketika kita menundanya Hari ini hatinya Tuhan Ketika kita menunda itu Kekuatan musuh Semakin kuat Dan kita sedang menunda Kemuliaan Tuhan Amen Oleh sebab itu Jangan Bapak Ibu Saudara Berikan diri kita Untuk dipakai Tuhan Serahkan diri kita Untuk misi kerajaan surga Saya terlibat Di dalamnya Kita semua terlibat Di dalamnya Bukan cuma hamba-hamba Tuhan Bukan cuma pester Atau full timer Atau pelayan-pelayan Tuhan Tetapi semua kita bisa terlibat Saya mulai Bukan ketika menjadi full timer Profesi apapun saya Saya berkata Tuhan pakai aku Buat kerajaan Tuhan Untuk memenangkan Ujungnya semua Satu orang yang saya menangkan hari ini Menjadi hamba Tuhan Tuhan percayakan Di Di GMS Menado Makassar Bapak Ibu Saudara Ada beberapa Ketika kita ketemu Thank you ya Waktu dulu Waktu SMA Atau SMA Nggak ngajakin aku Untuk join CG Ajakin join ibadah Padahal banyak alasan Kalau Banyak alasan ya Cangkit lah Kalau enggak Banyak tugas lah Tapi kamu enggak jemuh-jemuh Untuk terus nganjang Bapak Ibu Saudara Kemuliaannya Itu bukan buat kita Tetapi ketika orang itu Akhirnya Beruntun Memuridkan orang Memuridkan orang Memuridkan orang Menyelamatkan orang Menyelamatkan orang Sekali lagi Ujungnya adalah Keselamatan juga Motivasi kita adalah Keselamatan Apa yang Yang bisa Yang bisa kita kerja Amin Saya undang Bapak Ibu Saudara Untuk kita hidup Kita dipersembahkan Bagi Tuhan Ada tiga poin Yang saya sudah sampaikan Prioritaskan Spiritual Di atas kebutuhan Jasmani kita Jangan khawatir Tuhan akan menambahkan Segala sesuatu Yang kita butuhkan Amin Yang kedua Punya hasrat Untuk menyelesaikan Panggilan kita Sampai akhir Jangan tunda-tunda Saatnya Saatnya adalah sekarang Inilah saatnya Jangan menunda-tunda Karena kekuatan lawan Sedang bergembang Kalau kita menunda Kita sedang menunda Mengenai janji Tuhan Yang ketiga Motivasi kita Ujungnya adalah Keselamatan bagi Juhan-Juhan Karena Tuhan memanggil kita Di muka bumi ini Untuk satu misi Usia kita berapa Kita gak tahu Tapi ada misi Yang harus kita selesakan Sampai suatu saat nanti Seperti Yesus Ketika selesai disalim Ketika disalim Yesus berkata Sudah selesai Dan kita Ketika kita sudah Mengerjakan segala sesuatunya Tuhan memanggil kita Tuhan sudah selesai Aku serahkan Amin Saya undang Bapak Ibu Surah Untuk kita bangkit Berdiri kita Berdoa Terima kasih telah menonton